Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi di channel tim story dunia Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka Dan kali ini, kami kembali mengangkat salah satu kisah dari seorang ratu Inggris yang dipercaya berjasa memopulerkan kebiasaan minum teh di Inggris Dirinya adalah Permaisuri Catherine dari Braganza Penasalan dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk memulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik Bagi peningkatan baru dari channel kami untuk sudah menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu Dimana kami membahas putri Elizabeth dari Romania Yang pada akhirnya melepas mahkotanya dari kepalanya Dapat dilihat di video kami sebelumnya ya Catherine lahir di Istana Kadipaten Vila Vicosa Sebagai putri kedua yang masih hidup dari John Adipati Braganza ke-8 Dan istrinya Luisa de Guzman Setelah Perang Restorasi Portugis Ayahnya diakui sebagai Raja John IV dari Portugal pada tanggal 1 Desember 1640 Dengan posisi baru ayahnya sebagai salah satu raja terpenting di Eropa Portugal kemudian memiliki kekaisaran Portugis kolonial yang luas Catherine menjadi pilihan utama untuk seorang istri bagi bangsawan Eropa Dan dia diusulkan sebagai pengantin untuk John dari Austria Adipati Beaufort, Louis XIV dari Perancis, dan Charles II dari Inggris Setelah melewati pertimbangan Dewan Kerajaan Akhirnya Charles II dipilih menjadi calon suaminya Meskipun negaranya sedang berjuang melawan Spanyol Catherine menikmati masa kecil yang bahagia dan puas di Lisbon tercinta Ratu Luisa sendiri juga seorang ibu yang berbakti Yang menaruh minat aktif dalam pengasuhan anak-anaknya Dan secara pribadi mengawasi pendidikan putrinya Catherine diakini telah menghabiskan sebagian besar masa mudanya Di sebuah biara dekat istana kerajaan Di mana ia tetap berada di bawah pengawasan ketat ibunya yang protektif Kakak perempuan Catherine, Joanna, Putri Beira Meninggal pada tahun 1653 Meninggalkan Catherine sebagai anak tertua yang masih hidup dari orang tuanya Negosiasi untuk pernikahan dimulai pada masa pemerintahan Raja Charles I Dan diperbarui segera setelah restorasi Sebagai imbalan dari aliansi pernikahan ini Portugal memperoleh dukungan militer dan angkatan laut Inggris Yang terbukti menentukan dalam perjuangannya melawan Spanyol Serta kebebasan pribada bagi Catherine Ia tiba di Post Mons pada malam tanggal 13 atau 14 Mei 1662 Tetapi tidak dikunjungi di sana oleh Charles sampai tanggal 20 Mei Kesokan harinya, 21 Mei 1662 Pasangan itu menikah di Post Mons dalam dua upacara Upacara Katolik yang dilakukan secara rahasia Diikuti oleh upacara Anglikan di depan umum Pada tanggal 30 September 1662 Pasangan yang sudah menikah itu memasuki London Sebagai bagian dari prosesi besar Yang melibatkan delegasi Portugis dan banyak anggota istana Ada juga penyanyi dan musisi Di antaranya 10 orang memainkan suam Dan 12 orang memainkan batipe Portugis Yang merupakan alat musik favorit sang ratu baru Proses itu berlanjut melewati jembatan besar Yang dirancang dan dibangun khusus untuk acara tersebut Yang mengarah ke istana tempat Henrietta Maria Ibusuri Menunggu bersama dengan istana dan bangsawan Inggris Acara ini diikuti oleh pesta dan pertunjukan kembang api Catherine memiliki beberapa sifat baik Tetapi dibesarkan di sebuah biara Terasing dari dunia dan hampir tidak menjadi istri Yang akan dipilih Charles untuk dirinya sendiri Ibu mertuanya, ibu Suri Senang dengannya Dan menulis bahwa dia adalah makhluk terbaik di dunia Yang darinya saya memiliki begitu banyak kasih sayang Saya memiliki sukacita melihat Raja mencintainya dengan sangat Dia adalah seorang santa Kenyataannya, pernikahannya diganggu oleh perselingkuhan di pihak Charles Sedikit yang diketahui tentang pemikiran Catherine sendiri tentang pernikahan tersebut Sementara ibunya berencana untuk mengamankan aliansi dengan Inggris Dan dengan demikian mendukung perjuangan Portugal untuk kemerdekaan Catherine menghabiskan waktu dalam pengasingan yang suram Dengan sedikit kesempatan untuk bersenang-senang atau bermain-main Bahkan di luar istana, tindakannya diatur oleh etiket ketat Istana Kerajaan Portugal Dari semua catatan, Catherine tumbuh menjadi wanita muda yang pendiam dan berwatak tenang Catherine hamil dan keguguran setidaknya tiga kali Dan selama sakit parah pada tahun 1663 Ia membayangkan untuk sementara waktu bahwa dia telah melahirkan Charles menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia memang telah melahirkan dua putra dan seorang putri Posisinya sulit Dan meskipun Charles terus memiliki anak dari banyak gundiknya Ia bersikeras agar Catherine diperlakukan dengan hormat dan berpihak padanya melawan gundik-gundiknya Ketika ia merasa bahwa Catherine tidak menerima rasa hormat yang sepantasnya Setelah tiga kali kegugurannya, tampaknya semakin tidak mungkin ratu akan melahirkan ahli waris Penasihat Kerajaan mendesak Raja untuk bercerai Berharap bahwa istri barunya akan menjadi seorang protestan dan subur Tetapi Charles menolaknya Hal ini akhirnya menyebabkan dia dijadikan target oleh para bangsawan Sepanjang masa pemerintahnya Charles dengan tegas menolak gagasan menceraikan Catherine Dan dia tetap setia kepada Charles selama pernikahan mereka Namun, lepas dari ketidakmampuannya dalam melahirkan ahli waris Catherine menjadi trend center kerajaan di Inggris Dia membawa serta praktik, selera, dan furniture-nya yang menjadi mode di Istana Inggris Yang paling menonjol, banyak yang mengenalinya sebagai ratu yang mempopulerkan teh sebagai minuman pokok Dan bukan sebagai suplemen obat yang diiklankan pada saat itu Penggunaan cangkir teh dan teko porselen membuatnya lebih bergaya dan rumit Sehingga banyak orang di Istana menirunya Ia juga membawa furniture unik dari timur seperti furniture rotan, lemari Jepang, atau fernis, dan kain belacu Mempopulerkannya pada teh saja telah mengubah cita rasa Inggris dan kemudian budaya serta ekonomi Catherine bukanlah pilihan ratu yang populer Karena dia adalah seorang Katolik Roma Agamanya mencegahnya untuk dinobatkan Karena umat Katolik Roma dilarang untuk mengambil bagian dalam kebaktian Anglikan Awalnya dia menghadapi kesulitan karena kendala bahasa, perselingkuhan raja, dan konflik politik antara umat Katolik Roma dan Anglikan Seiring berjalannya waktu, kesopanannya yang tenang kesetiaannya dan kasih sayang tulus kepada Charles mengubah persepsi publik terhadapnya Meskipun kesulitan dengan bahasa Inggris terus berlanjut Seiring berjalannya waktu, infanta Portugis yang dulunya sangat formal itu menjadi lebih lembut dan mulai menikmati beberapa kesenangan di istana Dia suka bermain kartu dan mengejutkan para protestan yang taat dengan bermain pada hari Minggu Dia senang menari dan sangat senang menyelengjarakan pesta topeng Dia sangat mencintai pedesaan dan piknik Memancing dan memenah juga merupakan hobi favoritnya Pada tahun 1670, dalam perjalanannya ke Old Lane, dengan dayang-dayangnya, Catherine yang dulunya pemalu kronis menghadiri pekan raya desa dengan menyamar sebagai gadis desa Tetapi segera ditemukan dan karenanya banyak orang terpaksa mundur dengan tergesa-gesa Dan ketika pada tahun 1664 pelukis favoritnya Jacob Huisman, seorang Katolik Flemish, melukisnya sebagai Saint Catherine, hal itu segera menjadi tren di kalangan dayang istana Dia tidak melibatkan dirinya dalam politik Inggris Sebaliknya, dia tetap aktif tertarik pada negara asalnya Karena ingin membangun kembali hubungan baik dengan Paus dan mungkin mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan Portugis Pada tahun 1670, sebagai tanda dukungannya yang meningkat dengan Paus Slemet X yang saat itu baru Dia meminta dan diberikan benda-benda keagamaan Pada tahun yang sama, Charles II memerintahkan pembangunan kapal pesiar kerajaan HMY Sondados untuknya Yang digunakan untuk perjalanan wisata di sungai Thames dan untuk menjaga komunikasi dengan tanah air ratu di Portugal Dengan kapal tersebut, ia melakukan perjalanan dua kali Catherine pingsan ketika gundi resmi Charles, Barbara Palmer, diperkenalkan kepadanya Charles bersiklas menjadikan Palmer sebagai dayang utama kamar tidur Catherine Setelah kejadian itu, Catherine menarik diri dari menghabiskan waktu bersama raja Menyatakan bahwa ia akan kembali ke Portugal daripada menerima kesepakatan dengan Palmer secara terbuka Pada akhirnya, ia hanya sedikit berpartisipasi dalam kehidupan dan kegiatan istana Selama Charles sakit pada tahun 1685 Dia menunjukkan kecemasan tentang rekonsiliasinya dengan iman Katolik Roma Dan dia menunjukkan kesedihan yang besar atas kematian suaminya Catherine tetap tinggal di istana setelah kematian suaminya Dirinya tinggal di Somerset House melalui pemerintahan James Dan deposisinya dalam revolusi mulia oleh William III dan Mary II Dia tetap tinggal di Inggris sebagian karena gugatan yang berlalut-lalut Tentang mantan Lord Chamberlainnya Henry Hyde, Earl of Clarendon II Atas uang yang dia klaim sebagai bagian dari tunjangannya Dan yang ia klaim sebagai bagian dari tunjangan jabatannya Kegemaran Catherine pada uang adalah salah satu fitur yang lebih tak terduga dari karakternya Awalnya hubungan Catherine dengan William dan Mary baik Namun hubungannya memburuk karena praktik agamanya menyebabkan kesalahpahaman dan meningkatkan isolasi Sebuah RUU diajukan di parlemen untuk membahas jumlah pelayan Katolik Catherine Dan Catherine diperingatkan agar tidak menentang pemerintah Menurut Louis de Roffroy, adi pati Saint-Siemen Ketika ia masih janda, ia diam-diam menikahi kerabatnya Louis de Duras, Earl of Fehernsen II Meskipun sang Earl adalah seorang protestan seumur hidupnya Dia akhirnya kembali ke Portugal pada bulan Maret 1692 Pada tahun 1703, ia mendukung perjanjian Meton antara Portugal dan Inggris Ia bertindak sebagai wali bagi saudaranya Peter II pada tahun 1701 dan 1704 hingga 1705 Catherine menjadi mentor bagi keponakannya dan jauh Prince of Brazil Sejak tahun 1706 dan seterusnya menjadi mentor Raja Matahari Portugis atau Oresor Portugis Pemerintahannya menyaksikan kebangkitan Portugal dan monarki ketingkat kemakmuran, kekayaan dan prestis baru di kalengan Istana Eropa Ia meninggal di Istana Bemposta di Lisbon pada tanggal 31 Desember 1705 Dan dimakamkan di Patenon, Wangsa, Braganza Catherine dari Braganza menjalani kehidupan yang penuh gejolak dalam pernikahan yang mandul Bertahan sebagai ratu dari seorang raja yang mencintai lebih dari satu wanita Yang menjadi ayah dari lebih dari selusin anak Dan tinggal di negara yang mencurigai agamanya Namun demikian, pernikahannya memungkinkan ekspansi Inggris di India yang memunculkan raj Inggris beberapa abad Kemudian, popularitas teh yang dilakukannya mengubah selera dan perekonomian Inggris Sehingga mempengaruhi kebijakan perdagangan London dengan Tiongkok yang mengarah pada Perang Candu Catherine dari Braganza mungkin hanya menjadi catatan kaki berbeda dengan wanita lain dalam sejarah Inggris Namun kehidupannya memberikan dampak yang mengarahkan aliran sejarah yang kita kenal Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang ratu yang dianggap memopularkan acara minum teh di Inggris Semoga, cerita kami selalu mendapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif Dan tentunya, kami selalu menunggu seran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik di channel Tim Story Dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!